Intro Halo Sobat Asik, kembali lagi dengan Encyklopedia Musik Encyklopedia Musik hadir menemani kamu untuk mengetahui berbagai jenis genre musik dan artis-artis favoritmu dan menemukan keajapan laluri yang tak terbatas Mari kita jelajahi bersama Encyklopedia Musik Sobat Asik pasti tahu siapa yang akan kita ulas kali ini Lesti Kejora, terlahir dengan nama Lestiani pada tanggal 5 Agustus 1999 di Cianjur, Jawa Barat Lesti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan satu-satunya anak perempuan Ayahnya bernama Endang Muliana dan ibunya bernama Sukartini Ia diketahui memiliki kakak laki-laki bernama Beni Muliana Sopian Serta adik laki-laki bernama Randy Muliana Sopian Lesti terlahir dari keluarga yang menganut agama Islam dan bersuku bangsa Sunda Lesti mengenyam pendidikan jenjang SD hingga SMP di sekolah negeri di kampung halamannya Yakni di SD Negeri Cingkang Kareng II dan SMP Negeri I Cibinong Saat SMA, Lesti melanjutkan pendidikannya di daerah Tangerang Tepatnya di SMA Ki Hajar Dewang Toro Karena dirinya mulai mengembangkan karirnya di ibu kota pasca lulus dari kompetensi The Academy Selanjutnya pada tahun 2018, Lesti mengenai pendidikan perguruan tinggi jenjang S1 di Universitas Mersugwana Dengan program studi ilmu komunikasi Lesti resmi bertunangan dengan Rizky Bilar pada tanggal 13 Juni 2021 Di Gedung Putih Lembang, acara lamaran yang mengusung adat Sunda ini ditayangkan secara live di Indosiar Perjalanan karirnya mulai pada usia 14 tahun Saat masih duduk di bangku kelas 2 SMP di Ciancur Lesti mengikuti audisi The Academy di Bandung Dan berhasil mendapatkan golden ticket untuk langsung mengikuti babak konser nominasi di studio Indosiar Setelah melalui babak demi babak di panggung The Academy Akhirnya Lesti dinobatkan menjadi juara satu Di panggung konser kemenangan itu Lesti menerima hadiah uang tunai senilai 100 juta rupiah serta sebuah mobil Di malam itu pula, ia berkesempatan merilis single terbarunya yang berjudul Kejorah Taan Nurbayan Pada akhir tahun 2015, Lesti juga berkesempatan mewakili Indonesia di kompetisi besar The Academy Asia Ia lolos babak demi babak dan berhasil keluar dengan juara dua setelah berusaha mengalahkan pesaingnya Yaitu Danang Pradana Diva yang juga berasal dari Indonesia loh sobat asik Berikut kita simak lagu-lagu dari Lesti Kejorah yang berhasil menarik perhatian publik Pertama, bukan cinta biasa Ku tak ingin dia ragu Mengapa mereka selalu bertanya Cintaku bukan di atas kertas Cintaku getaran yang sama Tak perlu dipaksa Tak perlu dicari Karena ku yakin ada jawabnya Andai ku bisa merubah semua Hingga tiada orang terluka Tapi tak mungkin ku tak berdaya Hanya yakin menunggu Lagu bukan cinta biasa Menggambarkan kesetiaan seorang wanita Dalam mencintai pria pujaan hatinya Makna lagu tersebut diperjelas Dengan adanya sepengalirik Tak ingin berpaling dan tak ingin berganti Wah lagu yang cocok banget nih Buat kalian wanita-wanita yang setia Kedua, takdir cinta Bismillah Dengan menyebut nama Allah Ku doakan dirimu Menjadi jodohku Imam pemimpin dalam hidupku Insya Allah Ku jaga dirimu Dengan seluruh cintaku Hidup dan matiku Insya Allah Ku jaga kehormatanku Menjadi pendamping dalam Sekuat takdir cinta Saya terima di kalim kawinnya Lestiani Binti Dan kemudian ada kemas kalimu Kepala uang tunai sebesar 72.300 USD dibayar tunai Dibayar tunai Insya Allah Insya Allah Ku jaga dirimu Ku jaga dirimu Dengan seluruh cintaku Lagu dengan judul takdir cinta ini mewakili kisah cinta Rizky Bilar dan Lesti Kejora Kisah cinta yang berawal dari dijodohkan oleh warga net Hingga menjadi sepasang kekasih Dan siapa sangka mereka benar-benar dipersatukan dalam sebuah takdir cinta Yaitu pernikahan Lucu banget ya sobat asik kisah cinta dari Lesti dan Rizky Bilar ini Ketiga Sekali seumur hidup Kau hadir bagai dalam mimpi Dan aku tak ingin terjaga lagi Berangkai kisah seorang putri Yang jatuh cinta pada sang pangeran Andai engkau seorang raja Aku ini Lagu sekali seumur hidup sangat apik dibawakan oleh Lesti Lagu tersebut terasa memiliki nyawa dan mampu menyihir pendengarnya Perasaan lagu tersebut terasa sangat menyentuh di balut suara karakter khas Lesti yang Milo Pesan yang dapat ditangkap dari lagu tersebut Yalah harapan akan cinta sejati seorang istri kepada suaminya Sekali seumur hidup cukup satu kali jangan berubah adalah salah satu bukti adanya cinta sejati dalam rumah tangga Video ini sekaligus menutup perjumpaan kita Tetap saksikan Encyklopedia Musik dan nantikan review mengenai artis-artis favoritmu Hanya di Encyklopedia Musik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!